Halo teman-teman selamat berjumpa kembali kali ini kita akan memulai untuk belajar jQuery oke kita akan belajar via online sekarang kita coba jQuery bro nah disini jQuery jQuery itu adalah framework HTML CSS dan javascript bro dia punya slogan write less do more artinya menulis sedikit tetapi bisa melakukan banyak Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi jangan khawatir bro kita akan dan coba menggunakan jQuery Oke kita siapkan dulu file kita kita punya file index.php yang masih kosong dari sesam htdoc ini pertama kita isi dulu dengan HTML kode HTML kita bro jangan lupa buka langsung bikin tutup kemudian setelah itu head jangan lupa bro kemudian ini tutup langsung head kemudian dalam dalam head ada titel bro Hai titel disini dikasih tulisan belajar jQuery Oke kita simpan oke untuk memulai jQuery dibawahnya titel atau di dalam tag head kita harus tambahkan satu script script src kita lihat dulu jika kalian berada dalam posisi online maka ini cara ini kalian cukup memasukkan linknya apa yang kita ambil ini download ini bro kita klik download ini nanti kita linknya ini kita pilih yang kompresor ini bro kita bisa pilih yang ini caranya gimana klik-klik kanan copy link address jika kita sedang online jika kita ingin bisa tetap bekerja dalam kondisi offline maka kita harus simpan aja ini klik kanan save link s kita simpan ini kita simpan dalam satu folder dengan sam htdoc nah disini jQuery min mencikis Oke save ini nah ini kita simpan kalau kita ingin bisa bekerja meskipun tidak online tapi kalau kita bisa mendekan link ini juga bisa ya klik kanan copy link address ini kita kopikan kesini src nya ini nah karena tadi sudah berada dalam directory kita htdoc ini kita hilangkan jika kita ingin tetap bekerja dalam online kita tidak mau nambah file di dalam folder kita maka kita harus tambahkan yang tadi kita mereferensi ke jQuery itu tapi kalau kita misalkan ingin mandiri, ini kita hapuskan tadi kan sudah kita kopikan soalnya itu yang pertama yang kedua, disini harus kita mulai untuk scriptnya dan ini juga kita akhiri script tag pembuka dan disinilah nanti kode jQuery kita, kalau ini source frameworknya kita mengacunya dari sini dari external script dari external script javascript jQuery itu kalau yang ini, itu isinya adalah sintaks, kita memulai menulis kode jQuerynya, oke kita mulai pemanggilannya gimana, string kurung buka, dokumen titik readd jika readd maka nah ini nanti kita modinya di dalam sini ini adalah format dasar yang kalian harus tahu harus tahu dalam arti harus di luar kepala untuk ini bro string, document, dan readd nah ini kurang buka, kurang tutup seperti ini kemudian kita tambahkan disini tag body bro nah tag body saya simpan dulu di tag body ini di dalam tag body ini kita bisa memulai untuk membuat kode-kode yang akan kita buat praktek untuk belajar jQuery bro disini kita bikin tag button tag button nah tag button eh kita bikin tag button kemudian kita beri id misalkan btn1 kemudian kita tutup tag button tersebut nah disini kemudian disini kita tulis misalkan button nah button ini kemudian di bawah button bro kita buat eh tag p ini adalah paragraf paragraf nah tag paragraf nah tag paragraf kita beri id misalkan adalah paragraf 1 nah ini kemudian sebelum button kita beri misalkan adalah ini kita kasih tulisan nama input nah disini kita tulis input tipe sama dengan text id sama dengan input 1 nah sekarang saya eh kasih BR biar nanti di bawahnya atau oh enggak juga enggak apa-apa bro nah gini nah gini berarti ini ini kita belum mengerjakan jQuery nya sama sekali bro ini masih kita menyiapkan untuk kita belajar input nanti berupa textbox dengan id input 1 kemudian disebelahnya ada button dengan id btn1 button kemudian ada paragraf paragraf 1 oke sekarang kita coba lihat dulu tampilannya seperti apa localhost nah ini dia nah ini bro button klik 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 ini enggak keluar apa-apa ya oke oke sekarang kita mencoba menjalankan dengan jQuery oke disini kita program dengan jQuery jika dokumen sudah siap maka apa yang dilakukan kita buat function nya function kurung buka kurung tutup kurawa buka kurawa tutup nah ini ini harus di luar kepala bro sebelum belajar jQuery setiap buka tag harus ditutup setiap satu perintah dikasih titik koma oke nah ini kita ngodenya nanti disini nah disini disini ngodenya biar kita longgar dalam mengkode maka ini saya enter dua kali klik klik nah ini disinilah kita mengkode melakukan apa yang seharusnya dilakukan misal ini kita berkenalan dengan selektor pertama kali untuk memulai aksi yaitu kita buat string kurung buka untuk selektor ini kita menggunakan selektor ID jika btn1 nah kita yang kita berikan aksi adalah btn1 jika btn1 di klik jika btn1 di klik maka apa yang terjadi kurung buka kurung tutup nah oke 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 jangan lupa setelah ini kita mulai kita harus masukkan ke dalam biar kita mudah membacanya jika ini di klik maka apa yang terjadi jika btn1 di klik maka yang terjadi adalah ini function kurung buka kurung tutup kurawa buka kurang tutup nah gitu ini harus di luar kepala setiap aksi itu ada fungsinya yang berjalan disini nanti kita akan mengkode biar kita longgar leluasa dalam mengkode maka ini saya tekan enter satu kali aja oke jika button satu ini di klik saya nanti ingin saya ingin agar tag yang ada di dalam input satu ini itu akan masuk ke paragraf satu gimana caranya nah gini caranya bro maka string ini sorry bro ini tadi btn itu untuk id itu adalah seperti ini tagar tanda pagar itu selektor namanya selektor id sekarang paragraf satu nah paragraf satu nah paragraf satu titik append append itu artinya tambahkan tambahkan text text apa yang ditambahkan yang ditambahkan adalah text ini string kurung buka kurung tutup di dalamnya ada selektor yang ditambahkan adalah string yang ada di input satu input satu ini nanti ditambahkan apa yang ditambahkan titik yang ditambahkan adalah value nya bro file gini kalau muka kalau tutup gitu ya bro ya oke sekarang kita jangan lupa dikasih kurung tutup eh apa itu titik koma oke kita coba bisa pandah misalkan misalkan ini adalah budiono badan klik oh ada kekeliruan bro ini bukan file berarti ini adalah input satu titik text kita coba kita coba tanpa titik koma nah ini bro berarti kalau cuma satu itu tanpa titik koma berarti caranya input ini pakai file ini ya bro ya oke itu kalau cuma satu kalau dua nanti harus ada titik koma sekarang ini bagaimana dengan menambahkan dengan spasi sebelum ditambahkan disini ditambahkan dengan spasi caranya gini bro klik klik spasi ini plus simpan kita coba simpan dulu Indonesia adalah negara kita nah gini bro bagaimana setelah dimasukkan nanti akan terhapus jadi text 1 oke caranya gini ini aksi pertama yang ini adalah aksi kedua jika sudah di klik maka sudah dimasukkan maka akan terhapus kita pilih selektor input 1 titik file titik 2 sama dengan ini kosong gini bro nah ini disimpan dulu terus di refresh dulu misalkan kalau misalkan Indonesia klik ada adalah klik negara klik kesatuan klik yang berbentuk klik republik klik misalkan seperti itu kasih oke kalau sudah ini dulu perkenalan kita dengan dengan jikuri bro untuk nanti lain waktu kita sambung kembali oke terima kasih ini saya sebelumnya saya ingin sampaikan ini adalah format silahkan nanti coba diikuti bro diikuti saya simpan dulu nah disimpan dulu setelah nanti diikuti nanti pertama selanjutnya kita akan praktek yang lain oke terima kasih selamat mencoba